Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar Tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe Di bawah ini terutama bagi yang bertanya Dan juga yang belum Dan juga nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video dari saya Terima kasih Oke langsung saja saya bacakan pertanyaannya Pertanyaannya begini Saya mau tanya Kemarin saya ke puskesmas dan saya sudah hamil 21 minggu Bulan lalu saya periksa Berat badan saya 49 kg Tinggi fundus 15 cm Darah 111 x 65 cm Dan kemarin saya periksa Berat badan saya jadi 51 kg Tapi tinggi fundus masih 15 cm Tekanan darah 105 x 65 cm Dan perut saya tidak terlihat besar Apa wajar perut saya tidak terlalu besar Dengan usia kehamilan 21 minggu Dan apakah berat badan saya Tinggi fundus dan tekanan darah saya itu normal Mohon penjelasannya Terima kasih sebelumnya Oke sama-sama Oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya Jadi Untuk ini ya Ini kemarin ke puskesmas ya Itu kehamilannya sudah 21 minggu Masalahnya ini ya Tinggi fundus ya Tinggi fundusnya Untuk yang kemarin sama yang sekarang kok sama Ini bagaimana Kalau ini berat badannya itu normal Bagus ya Ada kenaikan berat badan ya Naik 2 kg Terus tensi darah ini normal ya 111 x 65 cm Dan 105 x 65 cm Memang ibu hamil itu cenderung Terjadi pengencaran cel darah merah Sehingga tensinya itu Ikut cenderang Maaf Ikut cenderung turun ya Tensinya Dan kemungkinan HP nya juga Turun Makanya ibu hamil itu Akan mendapatkan Harus mendapatkan Zat besi yang cukup ya Tiap hari Itu mengkonsumsi Vitamin Tablet tambah darah Seperti itu ya Terus kemudian Ini ya Hamilnya 21 minggu Bulan lalu Itu berat badannya 49 Terus Tinggi fundusnya 15 Ya Tetapi sekarang itu Beratnya 51 Tetapi fundusnya kok Tetap itu bagaimana Jadi Fundus uteri Tinggi fundus uteri Itu bisa juga Terjadi Perbedaan Pengukuran itu Karena posisi janin Ya misalkan Kalau yang lalu 15 cm Itu masih normal ya Kalau yang lalu Kemungkinan Periksanya 1 bulan Yang lalu Itu kehamilannya Kurang lebih 17 minggu Kalau tinggi fundusnya 15 cm Itu masih normal ya 15, 16, 17, 18 Itu masih normal ya Terus sekarang ini Memang Seharusnya Normalnya Itu sudah Sudah Ya 19, 20 20 21, sampai 23 ya Sampai 23 cm 20, 21, 22, 23 cm Itu masih normal ya Jadi Tinggi fundus uterinya Seharusnya Seperti itu ya 20, sampai dengan 23 Tetapi ini 15 cm Apakah yang terjadi Bisa juga karena Pengaruh Posisi janin Misalkan Yang kemarin itu Posisi janinnya normal Kalau yang sekarang Janinnya misalkan Lintang Seperti itu Menyebabkan Tfu nya itu Semakin Melorat ya Semakin Kebawah Seperti itu Karena posisi janin Yang semula Berdiri Itu menjadi Seperti ini ya Itu menyebabkan Tinggi fundusnya Itu menjadi Ukurannya itu Menjadi Tetap ya Jadi berkurang Seharusnya itu Sudah 20 22 23 Itu Masih 15 cm Seperti itu Tetapi Untuk lebih jelasnya Untuk Tahu berat badan janinnya Normal atau tidak Bisa dilakukan Pemeriksaan USG Seperti itu Jadi ibu tidak perlu Takut ya Ini untuk Perbedaan tinggi Fundus uteri Ini yang penting Ibu berat badannya Sudah naik ya Berat badannya Sudah naik Itu bagus Terus kemudian Gerak janinnya Di perhatian Kalau geraknya aktif Itu sudah Bagus sekali ya Geraknya aktif Itu bagus Terus Berat badan ibu Naik Kalau berat badan ibu Naik Seperti ini Insya Allah Itu janinnya Ikut naik Jadi Terjadi Ketidak Cocokan ya Tinggi fundus uteri Dengan Keadaan janin Sebenarnya Karena pengaruh Posisi janin Janin itu kan Bergerak Pada saat Pengukuran Kemungkinan itu Janinnya itu Lintang Seperti itu Menyebabkan Perbedaan Tinggi fundus uteri Seperti itu Jadi ibu tidak perlu Cemas dengan Tinggi fundus uteri Kalau Semuanya Ini Insya Allah Ibu masih Normal ya Berat badannya Juga naik Tekanan darah Juga normal Terus Kemudian Hanya tinggi fundus Kalau tinggi fundus uteri Itu Seperti yang Saya ungkapkan Tadi ya Jadi Bisa karena Perbedaan Posisi Janin Janin saja Seperti itu Sekian dulu Jawaban dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye